hai 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 teman-teman selamat siang bersama kembali lagi bersama saya anak rantau esi vlog Hai atau bersama saya Paulina ya hari ini saya sedang persiapan bumbung-bumbung memasak kari dan hari ini lagi masak hari karena kebetulan ada temannya bos mah ah request mau datang makan di sini dua orangnya jadi request itu masak hari agak pedih sedikit minggu yang lalu tuh pun saya masak kari tapi makan bersama temannya bos yang lain dan hari ini masak hari temannya beda lagi jadi ini saya sudah sepak persiapkan bumbu-bumbunya ya guys ini saya belum ini saya baru persiapkan ini kali skema minggu lalu agak kurang nah kurang pedis tapi hari ini agak pedis sedikit jadi saya tambahkan ini ada cili padi cabai kecil enam ya ini bawang merah ini bau ini bawang merah ini bawang putih ini kemiri ada empat saya sudah sangrai ya ini jabah kunyit ini seri ada tiga batang sebelum saya iris-iris saya kasih tunjuk dulu ya jika ada yang berwina yang mau tiru ini bagi anak rantau tuh kalau masak rentang yang enak majikanya pasti minta lagi dimasak dan ini langkuas dan ini jahe dan ini jahe ya ini kelapanya saya buat ini saja kura-kura ayamnya itu sekitaran dua kilo ya guys dan saya pakainya itu dua saja ini dan ini kentang juga sudah siap di sini ya ayamnya saya belum masih ya apa berkasih keluar dari freezer ini cabainya saya mau kasih keluar dia punya biji ini harus saya potong-potong untuk di blender ya ini cabainya mungkin ya kurang lebih gini ayamnya sekitaran dua kilo ya agak-agak saja lah saya tidak ini seperti ya kita masak kalau kita tahu masa pasti sudah kita tahu lah agak-agak ya bumbunya Oke semangat ya di hari Minggu yang sibuk mungkin ya kalau saya sibuk lagi masak juga ini baru masak bubur buat cucunya bikin sup untuk sebentar sore untuk semalam saya rebus dulu nanti saya taruhkan ini saya bikin sup yang ini ini sup ini timon untuk malam ya ini pun saya sudah buat tomat bikin begini saya mau bikin makaroni untuk makan siang bos ini saya buat tomat yang sedari ya guys kita masak bersama mungkin sedikit bumbu-bumbu dalam dan ini makaroninya ya eh ini sambil masa sambil dipersiapkan bumbu-bumbu biar kita jangan buang-buang waktu ya dan ini sup tulang ayamnya guys ini untuk sup malam ya Sekarang lanjut iris-iris ini semua-semua dan tinggal di blender dan ayamnya pun saya akan potong ya halo halo teman-teman apa ini semangat bahan bumbunya saya sudah potong-potong ya seperti ini potong-potong semangat iris tipis kalau seringnya ini saya sudah geprek ini kemirinya ya dan ini daun salam ada tiga dan jeruk ada tiga dan jeruknya nanti tulang apa batang tengahnya saya akan keluarkan biar wanginya bagus ini sudah geprek ya untuk ini dan cabainya pun saya sudah iris semuanya siap di blender dan masak ya oke ini daun salam ada tiga dan jeruk juga ada tiga ya Nah gitu saja siap bumbunya yang simpel tapi enak enaknya bos bilang suka makan ini kari pintar masak pintar mayani sukseskan diri sendiri oke sekarang saya sudah blender bumbu-bumbu yang saya tadi siapkan ya guys dan saatnya masak-masak ini saya masak ini kari saya cukup pakai kunyit saja ya tidak apakah tidak saya tidak saya tidak akan tambah kunyit bumbu ya guys jadi ini semuanya itu fresh segar semua bumbunya ya di blendernya ya seperti begini ada yang taruh sedikit minyak sama sedikit air kita blender ayamnya ini dia isa sudah potong-potong ada dua kilo dua kilo lebih ya gitu ya agak-agak sepertinya ya ini hari yang minggu yang lalu tuh saya masak karinya itu agak berair ya tapi kali ini saya masa itu akari kental tadi tidak terlalu ini kari kental ya jadi tidak terlalu banyak air nanti tapi saya remasak dulu bumbunya sampai airnya kering dan minyaknya keluar ya karena saya dari blendernya itu ada taruh minyak ya guys dan ini lagi buat sup mau bikin sup lagi untuk malam sekalian semua karena bagus bos ada pikiran tercucunya jadi saya kesempatan mau masak saya masak bumbunya sambil saya tutup soalnya kalau saya tidak tutup dia akan apa-apa keluar-keluar ya begitu jadi kalau sudah minyak saya sudah keluar dan saya tambah minyak lagi baru saya masukkan ini dan garam dan sedikit gula garam cukup semuanya rasanya secukup baru saya akan taruh ayamnya dan kalau sudah selesai baru saya rasa sudah cukup rasa apa belum kalau belum tambah kalau sudah cukup ya cukup nanti karena ayamnya saya sudah sesoni ya ayamnya saya sudah sesoni sama oh soya sauce kicap asin sauce tiram minyak wijen dan purple eh apa lada putih ya serbuk lada putih saya sudah apa sudah marinit dia saya sudah bumbuhi 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 Hai jadi tinggal rasa bumbuhnya saja Halo guys ini bumbuhnya saya sudah masak ya akhirnya sudah mau kering saya sudah tambahkan minyak dan kita boleh tambah itu batang serai yang saya geprek itu ini salam salam dan jeruknya kita tambah dan masa lagi dengan api kecil sampai betul-betul kering ya guys baru kita tambah baru kita taruh ayamnya ya masa dengan api kecil saya belum rasa saya belum taruh gula ya bisa taruh gula dengan garam secukupnya Oke guys itu saya sudah taruh marica bubuk ya yang saya apa itu saya apa presen dirinya ya dan saya akan tambahkan apa ketumbar secukupnya oke ketumbar sudah eh itu saya taruhkan garam sama itu apa garam sama gula ya itu masa dulu bumbunya sampai berubah warna baru saya tambah taruh ayamnya ya oke bumbunya sudah mau kasih apa keluarkan minyak ya minyak yang tadi sekarang sudah berubah warna sudah berubah warna sudah dekat saya mau taruh ayam di dalam oke akhirnya bumbunya sudah sudah selesai saya tidak tambah minyak yang tidak berminyak ya ini sudah cukup sudah siap mau taruh ayam next ayam sama kentang sama santan oke guys sekarang kita lanjut apa masukkan ayamnya ya masukkan ayamnya oke ayamnya saya sudah masukkan biar balik-balik aduk-aduk oke guys ini ayamnya sedang diproses dengan bumbu-bumbunya ya kalian masa dulu jangan taruh air masak dengan api kecil dan tutup ya tutup nah tutup dengan masak dengan api kecil ya guys biar bumbunya meresak di dalam oke guys saya masak saya tutup kurang lebih 5 minit ya dengan api kecil biar meresak bumbunya biar impunya jangan gosong jangan api besar ya nanti gosong karena ini tidak ada air kering-kering disaatnya saya tambahkan air kalau saya tambahkan air oke ini air panas ya ini air panas saya tambahkan jangan terlalu banyak karena ini caranya kental ini dia guys saya sudah tembakan apa airnya sih cukup karena ini ada kentang kentangnya sekalian pun saya masuk ya saya masukkan dan remasak sama-sama dengan ayamnya karena kentangnya saya tidak rebus dulu saya masak saja sekali di sini enggak ada masalah Oke ini minyaknya aku banyak ya tadi saya tidak taruh minyak lagi Oke sekarang saatnya saya tutup dan masak sampai matang dan dan masak dan saya taruh kelapa Oke saya sedang masak proses masak ya guys dan nanti saya akan tambahkan taupok dan santan ini dia santannya saya tambahkan taupok taupok kalau bahasa di sini biasa banget taupok mungkin tahu goreng ya ini tahu goreng ya ini saya akan tambahkan di ini kare kalau ini kalau ini rasanya itu berminyak nanti kalau kita sudah taruh apa santanya itu minyaknya sudah tidak terlihat kelihatan oke teman-teman saatnya saya mau taruh santan eh apa taupok dulu baru santan ya ini tau gorengnya tuh saya tambahkan di ini oke jadi saya sudah tambahkan taupok gorengnya dan saya mau tambahkan santan terakhir ini oke hasilnya saya sudah taruh kelapa ya oke ini kalau sudah taruh kelapa kita harus aduk-aduk terus ya teman-teman supaya dia jangan itu apa minyak apa kelapanya jangan berisi oke rasanya sudah pas ya guys jadi tidak usah lagi masak aduk-aduk ini santan oke guys karenya sudah siap dihidamkan siap dimakan ini ini dia sudah ya oke jika kalian mau mencoba silahkan tiru-tiru saja lah dia punya resip resip resipnya menunya ya tiru-tiru saja sesuai dengan selera masing-masing